Hai teman-teman, apa kabar? Wario, Haifa, Halo, Keabekan Baju aku masih sama sama video sebelumnya Aku tag-nya maraton Kumpung lagi semangat Di video kali ini, aku bakalan nge-review Satu buku yang udah aku review di Instagram Sebelumnya, yaitu adalah buku ini Iya, bukunya adalah Big Little Lies Karya Len Mioritai Mioriti, Mioritin Aku gak tau gimana cara prononcerasinya Pokoknya itu Mohon maaf, sebelumnya aku mohon maaf Gak bakalan nunjukin bukunya disini Karena bukunya aku tinggal di Bojonegoro Dan ya, bukunya gak ada disini Tapi gak apa-apa Kita bakalan langsung review aja Nah, sebelum video dimulai Kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe Di bawah Klik lonceng notifikasinya Dan share video ini ke teman-teman kalian ya So, kita langsung move on aja ke videonya Dan Big Little Lies ini tuh Bercerita tentang 3 orang sahabat Yaitu ada Jane, Madeline, sama Celeste Dimana mereka tuh bertemu di TK Namanya tuh Priwe Public School Dan akhirnya mereka tuh berteman Tapi selama mereka berteman 3 orang ini tuh terlibat kayak Skandal gak enak gitu loh Yang melibatkan mereka dan anak-anak mereka Dan mereka tuh Harus berbohong gitu Demi melindungi anak-anak mereka Tapi pada akhirnya ada sebuah kejadian Buntut dari kebohongan-kebohongan itu Yaitu adalah sebuah pembunuhan Menarikan Novel ini sendiri tuh udah ada serisnya Ini posternya Dan sebenernya aku tuh pengen banget Nonton serisnya Tapi gak tau Mau nontonnya tuh dimana Belum langganan di Netflix lagi Dan Yap Nah, sekarang baca buku ini tuh Aku sebenernya sempet pusing gitu Bingung gitu Karena buku ini tuh agak bulet gitu Di awal-awal Kenapa? Karena di Di per-babnya itu dibagi gitu Ada Narasinya Jane Dengan segala masalah-masalahnya Yang rumit dan gak bisa kupahami Terus nanti pindah ke narasinya Medellin Dengan segala masalah Dan Teteh bengeknya yang juga Sulit kupahami Dengan sifatnya yang begitu berbeda dengan Jane Terus masalahnya Celeste Sama Rumah tangganya dan lain sebagainya Yang juga ada Percakapan Kayak chatting gitu Di grup yang intinya itu Membicarakan tiga orang ini gitu Itu yang membuat aku penasaran banget Dan gak bisa Buat berhenti ngebaca buku ini Tapi karena sempet bulet dan pusing Akhirnya setelah dapet Kayak seperempat Beb gitu Aku balik lagi baca ke depan Dan akhirnya aku paham Kalau ternyata Jane itu punya masalahnya sendiri Medellin punya masalahnya sendiri Dan Celeste Dan Celeste ini punya masalahnya sendiri Dimana Masalah tiga orang ini tuh Udah masalah kayak Orang hidup beneran Yang dimana tuh complicated Dimana masalah mereka itu Gak diceritain gitu Ke temennya Walaupun sebenernya mereka tuh Temenan dan akrat banget gitu Itu sih yang menurutku menarik Dari buku ini Dimana setiap karakternya itu Bisa hidup Terus apa sih yang bikin Baca novel ini tuh Belibet Ya selain narasinya itu Tokoh di novel ini tuh Ada banyak banget Dan Ngafalinnya itu kayak Nginget-ngingetnya itu Susah Oh ini siapa sih Ini siapa sih Kayak gitu Itu sih yang bikin Bacanya tuh jadi agak susah Dan belibet gitu Tapi secara alurnya sendiri Novel ini tuh bagus banget Dia tuh pake alurnya tuh Maju Dan menurutku Sedenggan ya Lumayan lambat menurutku Di awal Tapi di akhir-akhir tuh Cepet banget Di novel ini tuh kayak Mencerminkan Gak semua orang itu baik Dan gak semua orang itu buruk gitu Semua orang punya masalahnya Sendiri-sendiri gitu Dan walaupun Lo temenan Lo curhat ke temen lo Belum tentu Lo bisa Bener-beneran Jujur gitu Ke temen lo Kayak gitu sih Itu sih yang gue tangkep banget Dari novel tuh Nah novel ini tuh Aku kasih rating 4,3 Di Goodreads Ya karena menurut aku Novel ini bagus Tapi aku kurang dapet Film misterinya Soalnya aku tuh udah Berekspektasi bahwa novel ini tuh Adalah novel misteri Seperti novelnya Akio Sirikako Atau novelnya Minato Kenai Yang Convention Soalnya itu kan Juga emak-emak gitu kan Buat kalian yang udah Baca novel ini Atau nonton serisnya Menurut kalian Gimana? Tolong kasih tau aku Di kolom komentar ya So itu tadi guys Videonya Mohon maaf sedikit Mengecewakan di review kali ini So ya Begitu aja Jangan lupa untuk subscribe Klik lonceng notifikasinya Dan share video ini Ke temen-temen kalian So see you next video guys Bye-bye